kepala dia pegang dan dia banjur namun yang ada di bak itu bukan air merah seperti darah dia banjur dia banjur jadi ini tuh tidak ada kepala dia copot dia pegang saya terlalu luar namun setelah saya lihat ke atas itu ada sesosok wanita yang sedang menggendong menggendong anaknya saya berumuran kurang lebih dua tahun anak laki-laki cuman sayangnya tidak ada langannya satu dan kepalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat DST dimanapun anda berada semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala balik lagi bersama kami di dongeng sebelum tidur bukan sekedar dongeng semata ini kisah nyata kali ini kami akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang ibu dan anak yang dikubur hidup-hidup dalam semen Bagaimana kisahnya sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari kami selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bertanya tentang kisah yang Bang Teja pernah atau mau ceritakan malam ini tentang ibu dan anak yang dikubur hidup-hidup di dalam semen Bagaimana kisahnya silahkan Kang Teja ini ceritakan semoga bisa menceritakan dengan ikhlas dan bikin orang merinding lanjutkan terima kasih bagian jadi begini sahabat DST dimanapun berada dulu saya bekerja di Karawang di tempat alamatnya di truk jambe penempatan saya disana adalah sebagai salah satu kooperasi lah bisa dikatakan mes saya itu berada di perumahan dan pertama penempatan ataupun mengisi disitu rumah ada hal atau kejanggalan yang sering menampakkan diri jadi di malam Jumat pas pukul 12 itu saya sedang membeleskan pembukuan atau catatan pekuangan rekan-rekan saya karena rumahnya dekat dengan tempat kerja mereka kurang hanya saya yang disitu pertama yang menampakkan diri adalah sosok perempuan kurang lebih tingginya 165 saya menghubungi saya saya sedang di ruang tamu dengan komputer sedang asyik menyatet namun tidak lama kemudian serius merinding tercium bau apa anjir bau udara-bau udara tidak lama ada suara kucing yang berantem saya tidak melakukan itu namun lama kelamaan setelah dengan rasa penasaran itu datang saya mengecek ke dapur nyatanya setelah kucing itu berantem atau apa-apa itu saya cek tidak ada apa-apa tidak ada baskom jatuh atau alat dapur yang jatuh tidak lama kemudian saya sedang mencatat lagi eh ada sosok perempuan yang yang ini 165 tadi rambut panjang memunggungi saya dan itu mungkin awamnya saya yang terlihat hanya dari kepala sampai ini aja pusat ke bawahnya itu bayang-bayang saya tidak terlihat darah nah saya tidak lama istirahat saya coba mendekati baru tiga lantah nah yang sebalik-balik kanan mukanya itu hancur belatung bisa terbayangkan ini belatung semua baunya bukan main baunya bukan main nah di tempat dia berdiri itu setelah saya coba apa ya berdialog dengan dia tidak lama dia hanya bisa tertawa saja tertawa kita tidak lama menghilang saya tidak hiraukan lagi saya catat lagi satu itu kejanggalan kedua berhubung saya sedang mencatat di lantai satu lantai dua itu terdengar suara anak kecil yang sedang main apa namanya kursi roda atau sedang main bola dan lain ramai seperti apa di atas itu sudah tidak saya bayangkan ada orang namun saya ingat di sini hanya ada saya dengan rasa penasaran berikutnya di malam itu saya ke atas di atas itu mes di bawah itu kantor dan lantai tiga itu tempat manager saya ke lantai luar namun setelah saya lihat ke atas itu ada sesosok wanita yang sedang menggendong menggendong anaknya berumuran kurang lebih dua tahun anak laki-laki cuman sayangnya ketika saya lihat di atas wanita tadi yang saya ceritakan itu sedang menggendong anak berumur dua tahun tidak ada langannya satu dan kepalanya hanya sebelah itu berdiri di dekat kamar mandi dia sambil menyanyikan lagu jawa saya tidak mengerti bahasa jawa namun dia sedang sambil menyanyi gitu kan sampai melihat-melihat ke saya dan anak kecil itu yang satu tangannya begini seolah-olah ingin saya genom tidak lama saya istifar dan saya lihat lagi itu tidak ada dan ketika saya mau turun tangan sebelah kamar saya itu terdengar amat berisik seperti orang yang sedang berantem itu berantem sedangkan yang saya tahu pertama kali saya kesitu itu kamar kosong dari dulu yang mengontrak disitu tidak mau masuk ke kamar itu sedangkan itu di lantai dua setelah saya ngeh dengan keadaan demikian saya turun lagi ke bawah saya coba main telepon teman-teman yang lain ada apa gitu selama ini kan saya baru pertama disini namun setelah selang satu jam kontek 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 katanya 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 bahwasannya memang disini ada penunggunya tapi mungkin kan beja itu sendiri atau memang ada rekanan tidak saya jelas sendiri malam itu karena saya anak baru disitu penampakan disitu jadi ceritanya bukit perkenalan ya perkenalan dengan beja juga ya tapi tidak hanya mengganggu tidak membuat apa namanya merukai atau tidak ada menampakan diri saya seperti itu ya silakan lanjut masuk ke waktu subuh karena malam itu saya bergadang saya pikir kantor bisa dikatakan saya bergadang masuk ke subuh saya mau ambil air bulu di lantai dua itu karena dekat ke tangga lantai tiga itu ada turun tempat air nah wanita itu lagi di bawah turun dia sekarang tidak tertawa dia menangis dengan aumannya dengan anaknya yang bulat-balik kan terlihat tuh tangga dari tangga lantai dua ke lantai tiga itu anaknya selalu main bulat balik lari tapi tidak nomor larinya kepala yang di bawah dengan katanya yang tidak ada dengan kepala yang sebelah doa lari kepala yang di bawah itu si wanita itu hanya menangis dan lain-lain suara bonggongan anjing lengkap pada kita lihat itu sikapi dalam perumahan dengan penyiksaan suara itu selama 15 menit dengan apa yang saya terima dulu belajar dari guru agama saya baca semua nyatanya mereka tidak pergi saya hilang itu saya ambilkan wudhu karena sudah masuk waktu ajan subuh setelah wudhu mereka hilang sambungkan pagi saya karena orang baru saya keliling komplek itu kalau komplek normal jam 7-8 itu sudah ada kegiatan orang-orang untuk keluar rumah tuh jogging dan saya temui hanya RT RT di situ di situ dia dari sebelum ada perumahan itu dia sudah di situ saya tanyakan perkenalanan di RT saya dari mana dari mana saya orang sini saya bekerja di sini sebenarnya mau saya tanyakan RT punten saya baru semalam di sini sudah melihat hal yang aneh RT itu hanya tersenyum balasan RT itu Pak kalau mau ke sini lagi nanti saya tidak kesatu minggu Jumat habis isa nanti saya jelasin semuanya kata RT karena saya tidak dapat apa tuh informasi yang jelas saya balik lagi lah setelah buku pintu kantor saya tiduran saya menyetel lagu lah untuk refresh karena pekerja sudah tidak ada saya menunggu teman-teman hadir sore saya setel lagu nah ketika waktu itu disebut saya tidur saya tidak ada telinga saya mendengar motor lalu-lalang gitu dan sudah masuk siang keadaan luhur itu saya mendengar lagu namun begitu baru merampuk apa yang memejamkan satu atau sampai lima detik tapi itu terasa dingin seperti dikompres sama es terasa dingin ini istirpah lalu bangun nah ketika saya bangun anak kecil yang saya ceritakan tadi dia disini dia disini main 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 itu sambil yang nyopot mata ngasihkan ke saya mau saya ambil dia taruh lagi itu mata anak kecil dengan kepala sebelah begini lagi begini lagi nah setelah saya ngeh dengan apa hal itu lagi saya istifah namun hilang anak itu setelah saya melamun saya apa maksudnya merendangin nasib kenapa seperti ini tidak lama sambil saya istifah itu kamar mandi seperti ada orang mandi kamar mandi yang ada di bawah itu di lantai satu seperti ada yang mandi ketika saya coba dengarkan tidak ada yang mandi saya istifah lagi ada lagi yang mandi dengan rasa penasaran saya saya lihat nyatanya di kamar mandi itu wanita tadi itu sedang kepala dia pegang dan dia banjur namun yang ada di bak itu bukan air merah seperti darah dia banjur dia banjur jadi ini tuh tidak ada kepala dia copot dia pegang banjur banjur setelah saya istifah tak lagi itu kerja disitu penuh dengan istifah selain coba dan saya sering melihat itu kan dia pegang dia banjur pegang dia banjur nggak lari nggak saya tidak lari karena dari kecil saya sudah dipertemukan dengan hal demikian karena di kampung saya segera di sana rekan-rekan bisa main lah ke saya jira di kampung kubang atau di desa calung bunga kabupaten lebak bisa main sana ketika saya coba mendekat ke wanita itu namun nyatanya si kepala yang dia pegang itu dihalukan ya apa itu dia lemparkan ke kaki saya nah karena saya juga manusia biasa nah saya baru mau lari itu balik karen ternyata itu lemari lemari penutup apa meja-manager ini saya kantam ini kan lemari dulu saya bincang setelah saya bincang disitu nggak ingat apa-apa ketika bangun tentu sudah ramai sudah datang namun ketika teman-teman menanyakan yang saya ingat saya terakhir melihat wanita dengan kepala dipegang di laika dia lemparkan kepala kaki saya saya bincang udah saya tidak ingat apa-apa lagi setelah bangun masuk ke berarti ke malam Sabtu itu baru dua hari disitu dua hari setelah itu rekan yang paling senior disitu menceritakanlah dibalik apa tuh namanya kejadian ini tapi hanya menceritakan kejangkalan yang saya temukan sedangkan yang saya maksud itu ada apa di di sini kan gitu rekan senior itu lebih parah sampai dia istilahnya tiga hari tidak bangun dalam arti kata dia dijarahkan ke dunia mereka itu dibawa dia dibawa dia orang Cianjur mandek dibawa ke dunia mereka namun tidak dilihatkan Hai kenapa ini terjadi selama tiga hari itu dia dilihatkan proses dalam arti kata Hai kenapa dia harus memperkenalkan diri dia disini apa-apa di sini yang jelas di tiga hari tidak saya sadar dalam inti ceritanya bahwasannya dia mati tidak normal kedua satu keluarga dibunuh namun yang dikubur disitu itu hanya mereka dan ketika senior menanyakan siapa entah pelaku atau apa dia pas bangun yang ada di bendungan cirata itu anehnya disitu jadi si jasad ada di kantor dan pengakuan diri ada di bendungan cirata berhubung orang tuanya bisa ya itu tadi orang-orang tuanya dibantu dan Alhamdulillah sudah balik lagi di jasad dan awalnya disitu Hai kenapa dia tidak dipindahkan karena dia lebih tahu cerita itu dan lebih istilahnya bisa dikatakan kucing disitu apapun yang kesurupan apa-apa setelah tentang apa-apa dia yang membatin tetap bertahan kerja disitu ya tetap dipertahankan oleh ya yang pesat setelah saya menetap apa-apa namanya mengingat dan DRT malam Jumat setelah Isa selang dari situ saya datang saya menginginkan informasi sejelas-jelasnya karena apa karena saya jangan sampai hasilnya dibunuh oleh penasaran saya saya datang RT RT mohon maaf saya menanggih janji ke PT setelah Isa saya menghadap ke rumah penasaran dan situ dapat menjelaskan cerita sedetail detailnya bahwa saya benar jadi lokasi yang saya tinggali itu dulu sebelum ini dibangun pun dia sebelum dia berdiri atau datang ke situ disitu disebut istilahnya rebutan tanah jadi orang yang meninggal itu si wanita itu dengan anaknya itu mati tidak wajar karena ada suruhan dari orang melawan main tanah bisa dikatakan jadi si wanita itu tidak mau menjual tanah apapun yang terjadi saya mempertahankan tanahnya disitu kurang lebih seperti itu nah namun yang bikin apa yang seram disini itu ketika melaksanakan aksinya sih bisa dikatakan kita si pembunuh ya dia memantau si wanita itu kurang lebih satu minggu RT itu sebenarnya istilahnya saksi mata dan terakhir kabar bulan apa Desember RT itu sudah meninggal dan meninggalnya juga tepat malam dimat ada kabar dari teman saya disana yang saya katakan itu punten prosesnya seperti ini dia pantau suatu minggu suaminya bekerja di Jakarta sebelum bekerja dia mengantarkan anaknya yang paling besar dulu masih sawah nah yang karena sudah apa tuh sudah digambar polisi penjahat yang dulu dibunuh itu suami dan anak yang paling pertamanya itu anak yang paling tua dia dibunuh di pas sawah yang RT ceritakan ada rumput ilalang satu dah setinggi dada itu digorok karena emang suaminya aku dan gandung dulu itu ada punya kata rawa rontek dan yang ngebunuhnya itu lebih dari 15 orang berhubung si pembunuh tahu kelemahan rawa rontek seperti apa itu suaminya suaminya kepalanya itu dibuang di Bekasi tangannya dibuang di Kalimalang yang kanannya yang kirinya dibuang di bonggol badannya disitu nah kakinya itu nyampe ke cari dan itu jelas tidak nempel ke tanah prosesnya demikian dan anak yang paling kecilnya yang paling tuanya maksud saya itu pun terimaaf sampai di sodomi oleh 15 orang karena perempuan anak paling tuanya itu setelah di sodomi alat hitamnya dirusak nah mukanya diancurin pakai golok dan ininya pun rupanya pun dibuang yang ketemu waktu itu hanya badannya oleh warna selang satu hari esoknya karena kepanikan si ibu tadi yang bawa anak itu yang saya ceritakan di kantor dia sakit paniknya tidak ada suami anaknya pulang dia cari bantuan sana sini tidak ada yang membantu namun ada 10 pemuda sedang menongkrong menanyakan ibu ada apa-apa-apa coba saya bantu dan coba ibu saya pengen lihat rumahnya di mana kami bantu setelah masuk ke rumah rumah saya tempatin sekarang atau waktu itu berdiri karawan nah setelah masuk 10 pemuda si ibu sedang menyiapkan kopi dan segala rupa untuk apa istilahnya menjabu mereka menjelaskan alur seperti apa suaminya terakhir berangkat jam berapa-jam berapa setelah itu anaknya yang setelah saya kepalanya sebelah dan tangan kanan tidak ada itu anaknya diais oleh satu orang pura-pura bermain di belakang karena dulu ada beberapa karangan jadinya nah si ibunya ini oleh sembilan orang maaf diperkosa bergilir dulu dari sembilan orang setelah itu si ibu setelah bergilir bahkan sampai lubang yang belakangnya juga itu pakai punten gagang pacul kelaminnya dirusak setelah itu si ibu pun dibungi puluhnya diorak hari hanya usus saja yang keluar mukanya dirusak entah pacul entah apa yang jelas rusak nah setelah itu si anak kecilnya juga dengan tidak manusiawinya si ibunya sambil apa yang kerennya itu si anak itu pengguna prosesnya masih hidup masih hidup jadi si ibu itu dengan perut keluar proses pengguna itu masih melihat anaknya itu dibanting kepala di luar di bawah lalu ininya dipacul pacul itu ngambil dari gudang mereka karena itu si bapaknya itu kan sering bertani dulu ini dipacul sebelahnya dibuang begitu aja di dalam rumah nah tangan kanannya itu dipelintir ditarik seperti ayam pemuda itu narik badannya yang satu narik tangannya buang begitu aja ya tahu di pinggir si ibunya yang orang-orang itu siswa nah setelah itu selang berapa menit atau detik karena hak habisan darah meninggalah karena itu sudah direncanakan mereka menggali posisi tepatnya itu di kamar mandi yang dimuci kepala jadi mungkin belum kebongkar sampai sekarang karena itu sudah puluhan tahun pun atau apa gitu itu itu pengakuan si RT-RT-RT mungkin dapat cerita dari makhluk yang jelas karena dia juga sepertinya ini juga banget jadi maksudnya dia pernah berinteraksi dengan makhluk itu pasti pertama berlilumah di situ dia juga sama seperti saya dilihatkan seperti seperti itu dan nyatanya dia istilahnya masuk ke dunia dan mereka diceritakan lebih detail seperti apa yang saya omongkan saya tidak mengurangi saya tidak melebihi ini penyampaian Almarhum PT demikian dan nyatanya katanya di bawah bak kamar mandi itu ada kuburan mereka berdua sampai kapanpun kalau bahasa Sundanya Aima mau tingkah di dia saat ini kalau kita bahasa Sundanya itu tidak mau pindah oke setelah itu masih panjangkah kisahnya Kang Tejem? karena saya di sana satu tahun pasti jelas oke mungkin jilain kesempatan Kang Tejem bisa terus cerita lagi di DSD tentang kelanjutan cerita ini atau kisah-kisah yang lain karena memang sepenggal cerita yang sudah diceritakan saja membuat kami semua tim DSD di sini merasa ya kita masuk ke dalam cerita itu dan merasakan bagaimana perasaan Kang Tejem waktu jaga di sana siap cukup cukup kisah cukup banyak cerita mistis dari awal cerita sampai akhir tidak henti-intinya nah mungkin jika dilanjutkan dalam satu tahun Kang Tejem bisa menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah oke makasih banyak Kang Tejem siap Pak mungkin kedepan nanti lain waktu Kang Tejem bisa bercerita lagi di DSD ya kita tunggu kesempatan Kang Tejem untuk bercerita lagi oke siap Pak terima kasih Kang Tejem terima kasih Kang Tejem sama-sama demikian kisah yang cukup mengerikan dan menyeramkan pengalaman jaga di satu gedung angker dengan fenomena penampakan yang cukup mengerikan nantikan terus dongeng sebelum tidur karena dongeng sebelum tidur bukan sekedar dongeng semata ini kisah nyata jangan lupa kami ingatkan lagi yang belum subscribe silahkan bantu kami agar lebih berkembang dan bisa memberikan konten-konten terbaik untuk sahabat DSD sebuah demikian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih